Oke, jumpa lagi bersama saya di Wong Gaptek Channel Kali ini saya akan berbagi cara untuk mengatasi masalah aplikasi yang tidak bisa dijalankan karena terdeteksi root Jadi aplikasi ini tidak bisa dijalankan meski bisa di install karena terdeteksi sebagai root Jadi hari ini kebetulan saya habis melakukan proses rooting ya Tapi setelah saya coba melakukan install beberapa aplikasi tidak bisa dijalankan Di sini saya ambil contoh dua aplikasi ya Untuk aplikasi lain bisa dicoba dengan cara ini ya Kita coba buka aplikasi pertama Bima Plus Oke, di sini muncul peringatan ya Root device detect close Nah, muncul lagi jadi kita tidak bisa melakukan login ya Kita coba di aplikasi kedua BRI Mobile Kita coba login Oke, di sini juga muncul peringatan device Anda terindikasi telah di root Internet banking mobile tidak dapat digunakan untuk device yang telah di root Kita coba di aplikasi kedua BRI Mobile Kita coba sekali lagi Masih tetap sama ya Oke, langsung saja ya Kita cari solusinya Jadi di sini saya melakukan root menggunakan magisk manager Magisk Kita coba buka ya Di sini magisk versi terbaru Versi 20.4 Sedangkan magisk manajernya versi terbaru juga ya 8.0.3 Oke Yang harus dilakukan adalah Coba kita buka di halaman kedua ini ya Nah, di sini belum ada opsi hide magisk Jadi kita akan mengaktifkannya terlebih dahulu ya Kita kembali ke halaman utama Kemudian kita pilih pengaturan ya Di pojok kanan atas Kemudian kita pilih magisk height Kita centang ini ya Oke, kita coba kembali ke halaman pertama Lalu buka ke halaman kedua ini Nah, di sini sudah muncul ya Opsi magisk site Kita buka Tunggu sebentar Selagi masih memuat aplikasi-aplikasi ya Nah, sudah muncul Kita cari aplikasi yang tidak bisa dijalankan tadi ya Pertama aplikasi ini ya Bima Plus Kita beri centang Kemudian aplikasi kedua BRI Mobile Kita beri centang juga Oke, di sini sudah ya Kita tekan tombol kembali Kemudian Kita coba buka ya Aplikasi yang tadi bermasalah Bima Plus Oke Sudah bisa ya Muncul pilihan Untuk login ya Nah, sudah bisa Ini sudah bisa ya Aplikasi pertama Kemudian kita coba Aplikasi kedua BRI Mobile Oke Kita coba login Nah, di sini Masih belum bisa Oke Kita coba sekali lagi Belum bisa Kita coba sekali lagi Ternyata belum bisa Lalu bagaimana solusinya Jadi kita buka lagi Magis Manager ini Kemudian Kita pilih Pengaturan Pojok kanan atas Lalu kita Nah, ini Di atas Magis Hide ini Nah, di sini Sembunyikan Magis Manager Kita ketuk ini Kita ketuk ini ya Kita beri Nama apa saja Terserah selera ya Kita coba Beri nama Apa Saja Oke Kemudian Ini contoh ya Kemudian pilih Oke Kita tunggu sebentar Masih memproses Oke Sudah Kita tekan Keluar ya Kita buka Resend ya Atau Ini untuk Menghapus data Yang tadi bermasalah Aplikasinya Oh, bukan ini BRI Ini Atau bisa Dihapus data Melalui Pengaturan Telepon Di aplikasi ya Hapus data Oke Kita keluar Lalu kita Coba Buka lagi Oke Kita buka Lalu kita Coba login Nah Disini sudah bisa Oke Kita coba Sudah muncul Untuk Opsi loginnya Sudah bisa Oke Jadi Aplikasi Magis Manager ini Berubah Nama Menjadi Apa saja Ini ya Kita coba Buka Nah Begini ya Lalu ada yang bertanya Di tempat saya Apa di Magis Di HP saya Tidak ada Opsi Sembunyikan Magis ya Kalau disini tadi ya Sembunyikan Magis Kita ambil contoh ya Disini ada Satu HP Kita buka Magis Pengaturan Di atas Ini Nah Jadi Ada yang bilang Kok gak ada Si opsi Sembunyikan Magis Manager ini Jadi caranya Begini ya Cukup gampang Jadi kita Sambungkan Ke data Bisa melalui Wifi Atau Jaringan Seluler Kita coba Watspot Saja ya Tunggu sebentar Oke Sudah terhubung Sekarang Kita akan Buka Magis Ini Yang tadi Tidak ada Menu Opsi Hide Hide Magis Kita buka Pengaturan Nah Disini Sudah Muncul Opsi Sembunyikan Magis Manager Oke Kalau sudah Gini Nanti tinggal Pilih saja ya Seperti Contoh di atas Tadi Kita bisa Memberi nama Apa saja Terserah Selera ya Oke Jadi Cukup Sekian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Selanjutnya Sampai 1 Terima kasih.